Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa rangkaian berita menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Saprimita inilah Headline News Harian Poskota edisi Rabu 17 Maret 2021 Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Utara berhasil meringkus 7 orang sindikat pemalsu buku nikah jaringan Jakarta-Subang-Jawa Barat Berdasarkan informasi, polisi menyita setidaknya 80 buku nikah palsu dan sejumlah barang bukti lainnya Akibat aksi kriminalnya pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara Selanjutnya kami punya berita kriminal Aksi kekerasan terhadap Balita berusia 2 tahun 4 bulan Yang dilakukan oleh seorang pria viral di media sosial Aksinya tersebut dilakukan lantaran kesal dengan pacarnya yang merupakan tante korban Akibat perbuatannya tersangka kini mendekam di Polresta Tangerang Sementara korban telah dirawat di RS Metro Hospital Tangerang Berita selanjutnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Menggerebek 2 lokasi penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal di wilayah Jakarta Timur Masing-masing di Duren Sawit dan di Jatinegara Sebanyak 25 calon tenaga kerja wanita asal berbagai daerah yang akan dikirim ke Timur Tengah harus diamankan petugas Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Rabu 17 Maret 2021 Saya Triasa Permita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!